Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Yokeju Nah kali ini kita akan belajar tentang cara membuat email Atau langkah-langkah membuat email atau biasa disebut dengan Google Mail Kita langsung saja Yang pasti kita harus membuka dulu yang namanya browser Bisa menggunakan Chrome Nah disini kita menggunakan Google Chrome Di kolom pencarian Kita ketik disana Gmail Nah ini hasil pencarian Nah kita pilih yang nomor 1 Yaitu yang Gmail Atau Google Mail Nah Untuk membuat email yang baru Kita klik Yang ini Create account Oke ada 2 pilihan For myself And to manage to My business Nah kita pilih yang For myself Nah ini adalah Biodata Yang akan kita Bikin emailnya First name Kita isikan Nama depan Ya kita Contohkan saja Senamanya Ida Kemudian last name Last name Berarti nama akhir Kita bikin Royani Jadi namanya Ida Royani Nah di username Dia akan muncul secara otomatis Kalau kita ingin yang lain Boleh juga Kita ganti saja ini Ida 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 Royani Klik Nanti sudah ada yang punya Boleh Kita ganti Royani Sudah ada juga Ida Royani Kita ganti lagi ya Nah ini dia Varel Mas 270 Bimel.com Kita password Bikin password Terserah kita Passwordnya Yang penting Mudah diingat Silahkan diketik Nah kemudian Sebelahnya juga Passwordnya Nah setelah itu Kita klik next Mas Varel Nah ini adalah Email yang akan kita buat Mas Varel 270 8gmail.com Nah disini harus Memasukkan Nomor handphone Supaya nanti bisa Ada Terkirim kode Verifikasi Kita isikan 08 03 90 80 97 60 Nah ini opsional ya Boleh Isi boleh Enggak Ini recovery Email Kosongkan aja Boleh Tanggal lahir Kita isi Tanggal lahir Tahir kita Melahir Bulun april Harmi tanggal Yang tanggal 13 Tahunnya 2003 Genjernya Jenis kelamin Nah Kita tunggu SMS Verifikasi Ke Handphone Kita Nah Kalau sudah Masuk Maka Kita Ketikkan Kita masukkan Kode yang Masuk Ke HP Kita Nah Nah Lalu Kita klik Tombol Verifikasi Nah Jika ada tampilan Seperti ini Kita klik Skip Saja Supaya Mempercepat Proses Scroll kebawah Dan klik I agree Kita tunggu Prosesnya Sampai Selesai Loading Loading email Pertama Yang sudah kita buat Nah Ini adalah tampilan Dari Email Yang sudah Selesai Kita buat Yaitu email Yang Nama Tadi Mas Farel Nah Bisa Dilihat Di sebelah Kanan Atas Ada Logo Bulat Bertuliskan Huruf M Nah Itu adalah Logo Dari Email Yang sudah Kita buat Tadi Yaitu Mas Farel Nah Di sebelah Kiri Ada Beberapa Bagian Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mengirim Email Ada Email Yang Masuk Nah Di sebelah Situ Kita bisa Melihatnya Nah Baiklah Sampai Disini Kira-kira Sudah Selesai Langkah Membuat Email Jadi Email Yang kita Buat Sudah Bisa Kita Gunakan Nah Langkah Selanjutnya Adalah Biasanya Email Digunakan Untuk Mengirim Email Atau Surat Elektronik Dan Menerima Email Atau Menerima Surat Elektronik Nah Cara Membuat Mengirim Email Kita Klik Tombol Compose Di sebelah Kiri Itu Artinya Tulis Email Dan Akan Muncul Di Bagian Bawah Sebelah Kanan Untuk Menulis Surat Bagian Atas Tugas Atau Untuk Kirim Email Nah Disitu Isikan Email Yang Akan Kita Tuju Yang Kita Kirim Tugas Kemudian Bagian Bawah Ada Subjek Subjek Itu Adalah Judul Tugas Kita Contohkan Tugas Para Karya Kelas 7 Di Bagian Bawah Yang Kosong Warna Putih Itu Nah Isikan Kalimat Yang Akan Kita Kirimkan Kepada Orang Yang Meminta Tugas Tersebut Ya Ini Contoh Kalimat Yang Ya Terserah Kalian Mau Apa Yang Akan Ditulis Sesuai Dengan Tugas Yang Akan Kirim Nah Selanjutnya Kalau Sudah Selesai Kita Pilih Lampiran Lampiran Itu Ya Biasanya Tugas Dalam Bentuk Microsoft Word Atau Microsoft Excel Atau File File Yang Lain Nah Kita Pilih Yang Tombol Seperti Clip Kertas Ini 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 Tombol Untuk Melampirkan File Atau Datanya Kita Pilih File Yang Akan Dikirim Nah Sudah Kalau Sudah Masuk Tinggal Klik Tombol Send Send Itu Artinya Mengirim Nah Akan Ada Warning Di sebelah Kiri Ada Message Send Artinya Pesan Terkirim Nah Kalau Sudah Selesai Maka Kita Harus Mengeluarkan Bisa Diklik Pada Bagian Atas Kanan Berlogo M Kemudian Pilih Sipot Maka Email Akan Keluar Nanti Kalau Kita Akan Menggunakan Lagi Tinggal Kita Masukkan Email Dan Password Selesai Selesai Terima Kasih Bye